Kini Ayah Eki, Ibtul Rudiana yang menjadi korban dalam pembunuhan Vina Cerbon, mulai diserang oleh sejumlah pihak. Salah satunya yang menyerang Ibtul Rudiana ialah kuasa hukum Farahat Abbas, seperti dikutip dari Tribun News.com pada selasa 18 Juni. Diketahui Eki merupakan kekasih Vina Cerbon yang juga ikut tewas dalam pembunuhan tahun 2016 lalu. Ayah Eki merupakan seorang polisi yakni Ibtul Rudiana yang saat itu bertugas sebagai kanit narkoba Polresta Cerbon, Jawa Barat. Usai peristiwa pembunuhan Vina Cerbon kembali mencuat, kasus ini kembali menyeret nama Ibtul Rudiana. Terlebih, usai sahabat Eki Liga Akbar muncul ke publik dan mengaku sempat diajak bertemu oleh Ibtul Rudiana, usai peristiwa pembunuhan Eki dan Vina Cerbon. Kasus ini kemudian semakin terlihat kusut, usai netizen menuding, ayah Eki terlibat dalam salah tangkap, para tersangka pembunuhan Vina Cerbon. Pun Farahat Abbas ikut-ikutan melaporkan Ibtul Rudiana atas pengusutan kasus kematian Vina Cerbon. Kuasa hukum sangkat atal, Farahat Abbas mendatangi Mapores Cerbon Kota untuk melaporkan Ibtul Rudiana pada Senin 17 Juni. Menurutnya, ada yang jangkal dalam kematian Vina dan Eki yang diungkap Ibtul Rudiana 8 tahun lalu. Diketahui, sakat atal merupakan salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas. Setelah bebas, sakat atal mengaku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan dan mendapatkan penyiksaan saat proses penyelidikan. Farahat Abbas menambahkan penghapusan dua orang tersangka juga janggal, lantaran sejak awal polisi menetapkan 11 tersangka. Meski Ibtul Rudiana merupakan ayah korban, Farahat meminta Polres Cerbon untuk tetap memproses laporan ini. Apalagi Pak Rudy yang jelas-jelas itu adalah anak yang meninggal, kenapa dia bisa ceromoh dalam hal DPO? Kan anak pejabat yang manis yang terlibat, dia susah menjelaskan karena dia merasa tidak melakukan. Berarti kalau dia merasa tidak melakukan, berarti polisi harus memulai kasus ini lagi dengan cara yang lebih canggih lagi. Mungkin melalui teknologi digital forensik. Nah kemudian yang bisa membuka kembali data-data WA, AP dan lain sebagainya tahun 2016. Dan benar juga, kenapa polisi, apalagi Pak Rudy yang jelas-jelas itu adalah anak yang meninggal. Kenapa dia bisa ceromoh dalam hal DPO? Kan harusnya DPO itu nggak sembarang nih. Harus jangan orang siluman atau orang nama alias yang tidak jelas gitu. Jadi betul-betul penetapan DPO itu sehingga membuat hakim yakin dan hakim menjatuhkan hukuman, Hukumannya nggak ringan lho. Semua hidup. Satu pun tidak ada yang dibawa semua hidup, kecuali anak di bawah umur 8 tahun. Kalau dalam putusan saya sudah amati, Saka ini hanya memukul. Berapa kali dia sudah memukul? Nggak ngerti biasanya. Dia mungkin nggak ngerti putusannya kayak apa. Kemudian dia sempat turun di pom bensin kan pulang. Dijemput sama kakak mau namanya Jaka ya. Jaka suruh kamu pulang kan? Kamu punya kakak namanya Jaka. Jaka suruh kamu pulang nggak waktu itu? Jangan lupa subscribe ya!